Kita beralih ke informasi lain, pemirsa warga Daan Mogot, Jakarta Barat menolak keberadaan para pencari suaka di lingkungan mereka. Warga menilai keberadaan para pencari suaka mengganggu kenyamanan dan aktivitas mereka. Warga Daan Mogot, Jakarta Barat ramai-ramai menolak keberadaan pencari suaka di lingkungan mereka. Mereka bahkan mendatangi tempat penampungan pencari suaka di Kalideres, Jakarta Barat yang bersebelahan dengan perumahan warga. Selain itu, sejumlah spanduk bernada penolakan juga tersebar di wilayah ini. Warga mengaku resah karena para pencari suaka dianggap mengganggu kenyamanan dan aktivitas warga. Kita tidak setuju dengan adanya suaka di sini Pak, yaitu mengganggu. Pertama di sini juga ada kesekolahan, mengganggu aktivitas anak-anak belajar. Itu kan sebetulnya tidak bagus untuk sosialnya itu kelihatan sekali. Dan tidak ada pemberitahuan Pak, tahu-tahu dibersihkan datu hari-hari, besoknya orang langsung datang itu semua Pak. Kekhawatiran kami sebagai orang tua, itu karena ini bersebelahan dengan sekolah dan posisinya itu pas dengan TK. Posisinya pas dengan TK. Jadi saat ini memang sekolah belum dimulai. Kita khawatir apabila ada sekolah sudah dimulai. Dan murid sekolah ini hampir 2.000 orang, dari TK sampai SMA. Hingga kini, lebih dari seribu imigran pencari suaka masih bertahan di tempat penampungan gedung bekas Kodim Kaliderus Jakarta Barat. Mereka menunggu kepastian dari UNHCR terkait nasib mereka. Sementara itu, Dinas Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melayani para imigran dengan memberi makanan dan pelayanan kesehatan. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, AINews melaporkan.